Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ahli sayyidina Muhammad Alhamdulillah Pemeriksa Garusalam TV Gimanapun anda berada Kita ketemu lagi dalam acara Tawadu Tanya jawab dengan Ustaz Seperti biasa telah hadir bersama kita Sebagai narasumber Ustaz Muhammad Mulyono Atau biasa kita panggil dengan Mas Muld Assalamualaikum Mas Muld Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana sehat hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat Mas Muld Setelah kemarin kita sudah membahas masalah wudhu Hari ini kita akan membahas apa lagi nih? Hari ini kita akan membahas tentang mahrum Tentang mahrum Tentang mahrum ya Pemeriksa Tema kita kali ini adalah mahrum Apa itu mahrum? Dan siapa saja yang menjadi mahrum Mari kita simak penjelasan dari Ustaz Muhammad Mulyono Munggu Mas Muld Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para penyelesa dari Salam TV Dimanapun berada Insyaallah kita akan membahas tentang mahrum Jadi Kita akan membahas Apa itu mahrum? mahrum adalah dari kata haroma yaitu harom dan maksudnya mahroman yang artinya dalam hal ini yang haram untuk dimikahi sedangkan kita sering salah dalam pengucapan mahrum dan muhrim kalau muhrim itu dari kata nah itu kalau muhrim itu orang yang berihrom orang itu saat pergi haji nah beda jauh cuma karena sudah terbiasa jadi seperti tidak salah padahal mahrum sama muhrim itu beda jauh kalau mahrum itu yang tidak boleh dinikahi atau yang haram untuk dinikahi sedangkan muhrim itu orang orang yang sedang berihrom saat haji nah itu definisi yang pertama kemudian siapa saja mahrum kita itu nah mahrum itu ada tiga yang pertama mahrum bin nasab dengan nasab keturunan yang kedua yang kedua mahrum bin rombok atau karena susuan yang ketiga mahrum bin muhsaharah karena pernikahan maksud saja kita bahas yang pertama mahrum bin nasab mahrum bin nasab kita ringkas biar enak ada lima yaitu yang pertama orang tua sampai ke atas maksudnya orang tua kita ayah ibu kemudian nenek kakek sampai ke atas yang menurut orang tua kita sampai nabi adam sampai si di hawa ibu hawa banyak bersama tidak membatalkan budu dan tidak boleh dinikahi kemudian setelah orang tua yang kedua anak anak cucu sampai ke bawah semuanya itu mahrum nikah yang ketiga yaitu paman dan bibi paman dan bibi baik itu dari ayah maupun dari ibu kita termasuk uah juga ya uah yang keempat yaitu saudara atau saudari kita kalau kita laki-laki berarti saudari kita kakak adik itu juga mahrum tidak membatalkan budu yang kelimanya yaitu keponakan keponakan itu berarti anak dari saudara kita kalau kita punya saudara kemudian anaknya itu perempuan itu tidak membatalkan budu dan tidak boleh dinikahi yang kedua pro-do'ah itu persusuan yang pertama ibu yang menyusui kita yang kedua anak yang kita sesuai atau anak yang kita sesuai kemudian saudara sesuai 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 kita itu juga mahrum kemudian intinya harum do'ah itu sama sama dengan nasab itu berarti pamannya pamannya ibu yang kita menyusui juga mahrum keponakannya ibu yang keponakan dari sesuai juga itu hampir sama yang pertama ya cuman karena sesuai itu kemudian yang ketiga ilmu suha haram sebab pernikahan pernikahan itu ada empat mahrumnya ya ada empat yang pertama itu mertua mertua yang kedua menantu yang ketiga orang tua diri yang keempat anak diri sudah selesai nah semua itu masuknya dalam mahrum abadi atau tidak boleh dimikahi abadi selamanya selamanya kemudian yang kedua ada mahrum sementara jadi mahrumnya itu sementara tapi tetap membatalkan utuh walaupun sementara jadi tidak boleh dimikahi tapi tetap membatalkan utuh nah ada dua yang pertama saudari dari istri kita saudari dari istri kita ipar nah ipar yang kedua itu bibi dan keponakan istri kita bibi dan keponakan istri itu mahrum sementara tidak boleh dimikahi sementara dan tetap membatalkan bulu selesai ini untuk yang ke apa persusun apa ada syarat-syarat khusus ada ada syarat-syarat tertentu ya ada syarat tertentu contohnya di bagian mana punya syarat tertentu syarat tertentu dalam susun itu kita ringkas menjadi tiga yang pertama syarat yang pertama anaknya masih berumur dua tahun atau kurang kurang dari dua tahun hijriah bukan masih hijriah karena hitungan hijriah sama masih beda kurang dua tahun kurang dari dua tahun masih jadi kalau lebih dari dua tahun apalagi udah bapak-bapak nah itu dua tiga susu tidak mahrum yang pertama yang kedua susunya diambil dari ibu yang masih hidup nah itu jadi kalau umpam ada ibu meninggal kemudian diambil susunya maka tidak mahrum yang ketiga di susunya sebanyak lima kali lima kali susuan contohnya seorang bayi musuh sampai dia melepaskan sendiri di satu satu tapi lima kali seperti itu walaupun misalnya itu misalnya dalam satu hari sampai lima kali itu udah iya intinya bayi ini itu kan enggak cuma semenit dua menit sampai 15 menit 20 menit baru melepas sendiri jadi langsung satu kali dilepasin dilepasin itu enggak harus lepas sendiri seratnya ringkasnya tiga ini masalah itu yang mahrum sementara yang ipar itu berarti selama suami tersebut menikahi istrinya itu berarti sama iparnya itu tidak boleh dinikahi lagi tidak boleh atau ada syarat tertentu atau gimana nah di dalam Qur'annya surat amnisa ayat 23 dimana disitu disebutkan bahwa tidak boleh mengkumpulkan antara dua saudara eh dua saudari maaf dua saudari dan tidak boleh dipumpulkan dalam hatifnya Rasulullah salam bersabda la yutma'u bayi al-mar'ati wa'amma diha wala bayi al-mar'ati waqaulabihah tidak boleh mengkumpulkan diantara seorang istri dengan bibinya maupun dengan bibi dari ibunya jadi bibi dari ayahnya dari ibunya tidak boleh dan juga tidak boleh mengkumpulkan diantara saudaranya saudarinya berarti kalau poligami kakak adi di nikah itu tidak boleh dalam islam tidak boleh ada pun orang-orang sebelumnya itu ada seperti di dalam tafsir al-bahawi ya menerangkan tentang ayat yang disitu dikatakan dikatakan tapi yang sudah-sudah sebelumnya sebelum adanya islam itu diampuni diampuni sebelum islam kecuali saudara tapi dikumpulkan sama nabi akub itu yang mendakur tapi setelah datang islam tidak boleh nah ini gimana dengan fenomena turun ranjang nah turun ranjang itu tidak apa-apa dengan syarat dengan istrinya pertama sudah meninggal duluan istrinya atau dicerai setelah cerai boleh menikahi adiknya atau kakaknya seperti itu jadi syaratnya itu kalau tidak meninggal ya dicerai hubungan pernikahnya sudah selesai jadi boleh menikahi adiknya atau kakaknya asal jangan dinikahi kakak itu tidak boleh ya juga boleh menikahi bibinya habis cerai atau meninggal itu nah ini kalau sepupu gimana sepupu itu istilahnya satu cuculah anak anak bibi kita seperti sekakak atau nenek sepupu itu gimana semua tidak masuk mahrum boleh ikanikahi boleh banget cuma sepupu biasanya akrab maksudnya sering kita ketemu kalau sering ketemu itu biasanya kurang maaf kurang sahabatnya kan dulu orang-orang dulu kadang antara sepupu sepupu ini kain kalau dengan pasangan paman atau baby kalau misalnya saya berarti dengan pasangan paman saya itu gimana istrinya paman istrinya paman maksudnya tetap patah berarti kalau seandainya misalnya paman saya meninggal dunia terus saya nikah dengan istrinya tidak apa-apa tidak karena tidak masuk dalam tadi kalau pasangan keponakan istrinya istri atau suaminya keponakan kalau saya istrinya keponakan saya pasal keponakannya anak angkat anak angkat anak angkat itu hukumnya masih orang lain cuman diangkat saja tetap patah dan boleh gini walaupun kita sudah mengadopsi dari semenjak bayi misalnya kalau setmen bayi untuk jaga-jaganya kita sesuai jadi anak sesuai tapi kalau tidak disusuin susunya pakai susu yang lain maka tidak menjadi makhlum tetap batal tetap bisa dinikahi sampai jadi gadis dinikahi tidak masalah tidak masalah ya tulisnya gini anak saudara angkat saudara angkat itu gimana sama anak saya anak saudara angkat berarti kalau misalnya sudah sama-sama gede bisa juga dinikahin dengan catatan saudara angkat itu tidak menyusu ke ibu saya berarti ya pas masih bayinya ya dan semua itu jika ada yang salah mohon diperbaikin jika betul itu semuanya Allah karena Allah yang maha tahu orang taffaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashhalu allah ilaha ilah anta astaghfirullah mohon maaf segala kekurangan insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan tetap di acara Tawadu tanya jawab dengan Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tawadu 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 Tawadu